32 orang tewas akibat banjir lahar dingin. Korban banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang serta Tanah Datar, Sumatera Barat terus bertambah, hingga pukul 22.30 WIB total korban sudah mencapai 32 orang. Tim gabungan masih melakukan penyisiran terhadap tiga wilayah yang terdampak tersebut. Untuk korban jiwa terbanyak dievakuasi ke RSUD Ahmad Mohtar Kota Bukit Tinggi. Sisanya berada di RSUD Batu Sangkar. Seperti yang diketahui, curah hujan yang melanda tiga daerah yang ada di Sumatera Barat juga jadi pemicu selain adanya terjangan banjir lahar dingin dari Gunung Marapi. Di sisi lain, Pusdalops BNPB juga memantau dan melakukan koordinasi dengan BPBD Sumatera Barat dan Kabupaten Terdampak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.